Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swatshiyasuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Puntas Tadulaku, dan para Wakil Rektor, para Dekan, para Wakil Dekan, dan para Guru Besar, dan seluruh anggota Senat Puntas Tadulaku. Dan yang saya hormati Bapak Dirjen, Sumberdaya Iptek Dikti, Prof. Ali Gufron, dan yang saya hormati Ketua Senat Akademik, dan yang saya hormati Direktur Sarana dan Prasarana, Direkturat Jenderal Sumberdaya Iptek Dikti, Bapak Sofwan, dan yang saya hormati Bapak Direktur Kemahasiswaan, Direkturat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bapak Adidin Waidin, dan yang saya hormati Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, Bapak Beresor Jasruddin, dan yang saya hormati Staf Khusus yang hadir juga, yaitu Bapak Jabiti Ritonga, dan Bapak Triwibowo, dan yang saya hormati Staf saya yang ada di sini, Bapak Amin Tahir, dan yang saya hormati dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau Kota Palu, dan yang saya hormati para orang tua wisudawan dan wisudawati, dan yang saya banggakan para wisudawan dan wisudawati. Mungkin yang hadir juga diantara wisudawan dan wisudawati, para pacar-pacarnya barangkali yang datar. Mungkin calon mertuai juga hadir barangkali ini, dan saya hormati juga. Dan hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim, di mana pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, bisa menghadiri pelaksanaan wisuda yang ke-94 di Universitas Tadu Laku ini. Di mana pelaksanaan ini yang dilakukan pada hari ini, mungkin baru pertama kali dilakukan di tenda juga ini. Mungkin juga baru pertama kali dihadiri oleh Menteri. Ini selamat. Hal ini adalah merupakan perhatian saya sebagai Menteri Riset Tendologi dan Menteri Tinggi setelah kita menghadapi bencana yang begitu hebat yang ada di Palu ini, di Kota Palu, di Kabupaten Sigi, maupun di Kabupaten Tunggala. Pada tanggal 28, pada saat itu saya mendapatkan tugas di Denpasar, Bali, mendengarkan ada informasi terjadi gempa di Palu, kemudian pada hari Senin, bagaimana saya harus bisa datang ke Palu, tapi transportasi, mohon maaf Pak, rektor belum bisa, baru pada hari Selasa, kalau tidak salah. Itu pun harus mendampingi oleh, mendampingi Bapak Presiden pada saat kunjungan kedua di Palu itu. Sesuai peninjauan beliau bersama-sama dengan para Menteri, dan saya melihat kampus Unutas Tadu Laku pada saat itu, saya laporkan kepada Bapak Presiden. Nampaknya Unutas Tadu Laku perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan adanya kerusakan-kerusakan kampus yang pada saat itu. Pada saat itu dilakukan rapat langsung oleh Bapak Presiden di dalam pesawat. Beliau menyampaikan, Pak Menteri tolong koordinasikan dengan Menteri PUPERA untuk penyelesaian kampus-kampus yang rusak di Unutas Tadu Laku itu. Alhamdulillah altasaran dari Bapak Presiden Jokowi, saya langsung berkoordinasi dengan Kementerian PUPERA. Oleh Pak Menteri, akhirnya dialokasikan anggaran untuk menyelesaikan kampus pada tahun 2019 ini adalah sekitar 283 miliar. Menyelesaikan beberapa gedung yang dalam hal ini masih rusak, mungkin ada gedung yang hancur, mungkin itu segera kami selesaikan di tahun 2019. Mudah-mudahan ini tidak ada hambatan apapun dan bisa dilaksanakan dengan baik untuk Unutas Tadu Laku. Walaupun pada situasi sekarang kita telah menghadapi pada suasana duka, mungkin di antara keluarga wisudawan dan wisudawati ada yang kehilangan apakah bapaknya, ibunya, saudaranya atau saudara dekatnya, temannya, sahabat-sahabat kuliahnya dulu. Ada yang meninggal, mungkin ada yang cedera atau yang lainnya. Bagi yang meninggal dunia, mudah-mudahan mereka termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi mereka dan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Sebelum saya ingin melanjutkan hal itu, saya mohon izin kepada Bapak Rektor dan para Wakil Rektor dan para dekan dan seluruh jajaran pimpinan dan anggota Senat Guru Besar, Muntas Tadu Laku dan para wisudawan dan wisudawati. Mari kita membaca surat Al-Fatihah demi para arwah beliau itu. Mudah-mudahan arwah beliau diterima oleh Allah SWT sebagai amalan yang baik dalam kondisi yang duka tersebut. Al-Hadziniya As-Sulihah Al-Fatihah Terima kasih. Dengan pembacaan Fatiha tersebut, kita harus tergugah, menimbulkan semangat baru. Walaupun dalam kondisi duka, Muntas Tadu Laku tetap harus jaya. Muntas Tadu Laku harus mampu bersaing di kelas dunia. Mudah-mudahan ini bisa sukses apa yang dilakukan oleh para rektor, para pimpinan yang ada di Muntas Tadu Laku ini. Bagi para wisudawan dan wisudawati, jangan berkecil hati. Semuanya adalah Tuhan yang sudah menggariskan dalam kehidupan. Semuanya kita ingin melaksanakan saja apa yang mereka gariskan. Mudah-mudahan cobaan ini memberikan suatu hikmah kepada kita semuanya. Meningkatkan, memahami ilmu pengetahuan dalam rangka kejadian-kejadian tersebut sebagai iktibar bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian serta wisudawan dan wisudawati, bagi adik-adik semua wisudawan dan wisudawati, kita telah menghadapi tantangan yang cukup berat di masa yang akan datang. Tantangan masa lalu, saudara telah menyelesaikan dengan baik, yaitu belajar dan belajar. Dan Alhamdulillah pada hari ini Anda akan diwisuda oleh Bapak Rektor. Hari ini Anda akan melepaskan status sebagai mahasiswa. Hari ini Anda adalah akan memasuki dunia baru. Hari ini Anda akan menghadapi tantangan baru. Hari ini Anda akan menghadapi situasi yang berbeda di masa yang lalu. inilah perubahan-perubahan yang Anda akan hadapi. Dan dengan perubahan ini Anda akan harus berpikir seribu kali apa yang harus kita lakukan ke depan demi kesuksesan, kejayaan dari Anda, kalian semua. Saya sebagai Menteri Riset Tendolok dan Tenggara Tinggi selalu mendoakan kepada saudara, Anda menjadi orang-orang yang terbaik di negeri ini. Anda bisa menjadi orang yang sukses di negeri ini. Mudah-mudahan apa yang akan hadapi di masa yang akan datang ini akan menjadikan kesuksesan, harapan-harapan itu bisa terwujud dengan apa impian yang perahmi Anda impikan di masa yang lalu. Mungkin bagi seorang yang dari latar belakang teknik menjadi seorang insinyur, latar belakang keutangan menjadi ahli hutan yang baik, ahli pendidikan yang menjadi ahli pendidikan yang baik, bagi yang jurusan dari ekonomi menjadi ekonomi yang baik, bagi dari dokter-dokter yang baik, semuanya adalah mencapai satu cita-cita yang terbaik bagi Anda kalian. Di era yang sekarang yang sangat berubah total, mengalami perubahan yang sangat dahsyat, ini harus kita lakukan terus-menerus, yaitu perbaikan di sana-sini. Jangan sampai menjadi penghalang karena adanya kampus yang rusak ini. Menghilangkan semangat para pimpinan yang ada di Untas Tadu Lago. Dengan adanya goncangan ini, tidak meruntuhkan semangat, tapi membangun semangat baja mereka. Membangun masa depan bangsa. Hanya Bapak dan Ibulah yang bisa membangun, mendorong anak-anak akan menjadi sukses. Dan saya sangat terima kasih pada Pak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, para Guru Besar, dan Senat yang telah mempunyai motivasi dan memotivasi pada anak-anak kita semuanya yang ada di Untas Tadu Lago ini. Mudah-mudahan apa yang kita hadapi ini, kita bisa lakukan. Tahun 2018 ini kita memang menghadapi tantangan dunia yang luar biasa. Perubahan dunia yang begitu dahsyat. Di dalam sistem informasi yang berubah total. Maka sistem pembelajaran pun akan berpengaruh juga. Dulu kita hadapkan pada kelas. Kita selalu mengandalkan pada kelas-kelas yang ada. Ways to face barangkali. Tapi dengan teknologi informasi ini, kita bisa kuliah tidak hanya di kelas, tapi bisa kuliah di ruang atau di luar kelas. Bisa di mana tempat, kapan saja, dan di mana saja mereka bisa lakukan hal itu. Untuk itu, apa yang harus dilakukan di Untas Tadu Lago? Pertama adalah membangun jaringan teknologi informasi ini dengan baik. Kita harus melakukan disruptive innovation. Dengan revolusi industri 4.0, maka ini harus menjadikan lompatan-lompatan yang lebih baik. Menjadikan orang-orang yang mampu melakukan perubahan yang cepat. Sehingga ke depan kampus tidak tergantung pada fasilitas kampus yang ada, tetapi tergantung pada infrastruktur teknologi informasi yang dibangun oleh satu perkuan tinggi. Yang nantinya bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas, menghasilkan inovasi-inovasi yang berkualitas. Di dalam Global Competitiveness Index kita, World Economic Forum menyampaikan, di dunia ini ada suatu rangking negara yang dalam daya saing. Indonesia menduduki di rangking 36 dari 137 negara. Kita berada di bawah Malaysia, Singapur, Thailand. Namun hal ini menjadi campur bagi kita. Apa yang menyebabkan rendahnya daya saing itu? Ada empat perkara yang menjadi penting sekali bagi kita. Yaitu yang pertama adalah higher education and training. Masalah pendidikan tinggi dan pelatihan. Untuk itu lulusan dari perkuan tinggi tidak cukup hanya mendapatkan ijazah saja, tetapi diharapkan mendapatkan sertifikat kompetensi pada bidangnya masing-masing. Bagi guru, mendapatkan sertifikat guru. Bagi akuntansi, mendapatkan sertifikat akuntan. Bagi seorang hukum, pautas hukum, mendapatkan sertifikat ahli hukum. Dari seorang engineer, teknik, mendapatkan sertifikat keinsinyuran. Dari pendidikan dokter, mendapatkan sertifikat dokter. Ini hal yang menjadi sangat penting di masa yang akan datang. Tanpa sertifikat kompetensi, kita akan menghadapi masalah di dalam daya saing ini. Karena kita akan menghadapi di kelas global. Yang kedua, dengan adanya higher education and training masih bermasalah, berdampak pada riset. Yaitu yang kita kenal namanya teknologi readiness level. Yaitu tingkat kesiapan teknologi dari satu riset. Kementerian Riset Teknologi dan Kementerian Tinggi pada saat itu di tahun 2015 awal. Saya ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menjadi Menteri. Publikasi di Indonesia pada saat itu baru menyampai di angka 5.250. Sementara Thailand di angka 9.500 di publikasi internasional. Sedangkan Singapur di angka 18.000. Malaysia di angka 28.000. Kita di angka 5.250. Sementara jumlah perguruan tinggi kita berlipat-lipat lebih banyak daripada negara-negara lain. Dosen kita jauh lebih besar daripada negara-negara lain. Tapi publikasikan kita adanya sangat rendah. 20 tahun yang lalu Indonesia selalu berada di bawah Thailand. Belum pernah mengalahkan Thailand dalam publikasi internasionalnya. Saya melihat data yang ada di perkembangan dunia, yaitu pada akhir bulan Oktober kemarin. Saya ngecek di internet, ternyata Malaysia di angka 24.045 publikasinya. Dan Indonesia berada di kedua yaitu 22.222. Ini adalah lompatan yang luar biasa untuk Indonesia dalam kemajuan di dalam publikasi dalam rangka teknologi regionals level kita. Sementara Thailand dan Singapur sudah berada di bawah Indonesia. Ini adalah luar biasa hari kita lakukan. Dengan teknologi regionals level rendah, yang pada itu data yang kami peroleh, itu berdampak pada inovasi. Risetnya rendah, pasti inovasinya rendah. Inovasi tinggi, pasti risetnya tinggi jumlahnya. Karena dengan inovasi yang rendah itu berdampak pada risetnya. Nah, inovasi yang ada di negeri ini kita juga sangat rendah sekali. Maka dengan riset yang baik ini bertambah mudah-mudahan inovasi ke depan makin baik. Karena negara di dunia tidak akan menjadi pemenang, tidak akan menjadi negara kuat walaupun jumlah penduduknya besar. Indonesia kalau dilihat penduduknya adalah nomor empat di dunia. Kita adalah 262 juta pada tahun ini. Sementara penduduk di negara di Amerika Serikat di atas kita 355 juta, kurang lebih di situ. India di atasnya lagi, yaitu sekitar 902 bulan juta mendekati 1 miliar. Sementara China di angka 1,4 miliar penduduk. Kita adalah nomor empat. Tetapi ekonominya, pertumbuhan ekonominya, atau kita lihat di dalam GDP kita, Gross Domestic Product, Indonesia nomor 16 dari negara-negara itu. Walaupun kita di dalam nomor 16, tapi sudah tergabung di negara-negara besar yang mempunyai kemampuan ekonomi, sehingga masuk di G20. G20 lah yang itu terlaku. Diprediksikan dengan jumlah penduduk yang besar itu Indonesia ke depan, karena jumlah inovasi yang rendah, maka Indonesia tidak akan mampu bersaing kalau hanya berkutat di sini. Yang kedua, negara pemenang bukan karena negara besar. Indonesia adalah negara yang sangat besar. Kalau kita lihat punya pulau sebanyak 17 ribu pulau. Kalau kita lihat bentangan dari timur ke barat, dari Aceh itu sampai ke Papua, ke Merauki, kalau menggunakan pesawat terbang, direct flight, kira-kira dibutuhkan waktu 9 jam. 9 jam itu ibaratnya kita terbang dari Jakarta sampai Dubai. Jakarta, Narita, dan Jepang itu hanya cukup 7 jam. Ternyata Indonesia jauh lebih panjang lagi. 9 jam. Tapi mengapa ekonomi kita tetap masih di bawah 16 besar? Maka hanya inovasilah yang akan mendorong. Kita tidak pernah melihat Singapur itu adalah negara besar. Bukan. Negara yang jumlah penduduknya besar. Tidak. Tetapi mengapa mereka menjadi negara maju? Karena inovasi. Maka saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan dari Pak Rektor, di bawah kebenturan Prof. Basir, dan para wakil Rektor, dan anggota Senat, dan para pimpinan di Universitas Tadulaku, bisa mendorong publikasi di Universitas Tadulaku, akan menjadi lompatan-lompatan di kelas dunia. Ini benar. Maka mahasiswa dilipatkan di dalam penelitian, dilipatkan dalam riset. Ini akan mendorong perbuatan tinggi, akan meningkat pada kualitas. Karena saya dengan Pak Dirjen Sumberdaya IFTEC ini selalu sampaikan, tidak berarti mahasiswa itu tidak mampu publikasi. Saya punya program namanya program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul. Saya harapkan dokter ke depan itu usia 25 tahun ke bawah. 24 sudah dokter. Ternyata ada yang saya dorong berhasil semacam itu. Berapa publikasi yang mereka dapatkan? Ternyata publikasi internasional mereka ada yang menghasilkan 8 publikasi internasional. Dan diindeksi oleh Skopus. Ini penting. Dan ada lagi yang menghasilkan 50 publikasi. Belum tentu para guru besar, mohon maaf. Di Indonesia, 1 tahun menghasilkan 2 itu belum tentu. Bahkan satu pun ada yang belum ada juga. Karena ini adalah perlu kerja keras. Maka Bapak Presiden Jokowi selalu menyampaikan hal ini. Insya Allah ke depan riset akan diintegrasikan dengan baik. Di bawah kemimpinan beliau selalu memberikan alam. Harus diintegrasikan, integrasikan, integrasikan. Untuk riset ke depan supaya menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ini tidak dilakukan. Bapak Rektor, pimpinan, dan para adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Dalam situasi yang dukak ini juga pada saat wisuda ini, saya perlu sampaikan. Mungkin ada anak-anak kita yang sedang kuliah di Puntas Tadu Lago. Yang kena dampak bencana. Mungkin bencana orang tuanya meninggal dunia. Rumahnya roboh. Atau harta bendanya habis. Ini kami juga akan memberikan biaya siswa kepada anak-anak kita. Yaitu sebanyak 896 yang masih ada. Mungkin kalau perlu nanti ada tambahan masih ada anak-anak kita yang masih kena dampak. Lebih dari itu, silakan dicatat Pak Rektor. Kami akan tambahkan biaya siswa ini. Saya ingin perhatikan betul Bapak Presiden Jokowi selalu meminta pada saya, tolong mahasiswa-mahasiswa yang kena dampak, jangan sampai keleleran. Bahasanya beliau begitu. Harus diselesaikan menristek dikti. Akhirnya saya akan tindak lanjut di ini. Untuk itu, sesuai arahan beliau, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik untuk semuanya. Baik yang mungkin di pekerjaan negeri, maupun pekerjaan dini swasta yang ada di Palu. Demikian pula, di dalam hal ini, saya kesini mungkin juga sekaligus memberikan bantuan dalam sarana per, mungkin kamu berhancur untuk jangka pendek. Tenda sudah kami kirimkan pada minggu-minggu yang lalu. Sudah digunakan Pak Rektor. Terima kasih Prof. Dan saya juga menambahkan 24 LCD nanti ini. 24 LCD kami kirimkan untuk bisa untuk kuliah untuk ini. Sangka pendek. Dan yang gedung-gedung, tolong nanti bisa segera diselesaikan mungkin di-dinya Pak Rektor, di bulan November-Desember, agar Januari bisa segera dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan ini selesai. Arahan dari Bapak Presiden, ini kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan menyelesaikan untuk undutas Tadu Lagu. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat pada para wisudawan dan wisudawati. Pada kali ini, Anda akan menjadi orang yang terbaik di negeri ini. Mudah-mudahan. Dan saya berdoa, mudah-mudahan Anda mendapatkan pekerjaan sesuai dengan cita-cita yang Anda mimpikan. Ini yang kami harapkan. Ini kalau menisik pada masalah yang lalu, ini pengalaman pada diri saya. Selalu saya pada saat itu melihat, wisudawan, kalau biasanya IPK yang sangat tinggi itu lebih cenderung menjadi seorang peneliti yang baik. Atau menjadi dosen. Kalau IPK-nya 3,25 sampai 3,5 itu jadi dosen pantas. Kalau 3,5 ke atas, dia pantas jadi seorang peneliti. Tapi kalau IPK-nya 3 di bawah, di bawah 3, itu adalah calon pengusaha di negeri ini. Ternyata para pengusaha tidak pernah melihat IPK. Mungkin mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sehat. Sehingga semua lulusan mudah-mudahan menjadi orang yang sukses. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat Universitas Tadulako. Hadirin biasiswa ini diberikan kepada 896 orang mahasiswa Universitas Tadulako. Diterima secara simbolis oleh Sylvi Yanti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ardiansa Sabri, Fakultas Teknik, Andrei Kusoi, Fakultas Ekonomi, Muhammad Hase, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Kristian Supriyadi. Mohon perkenan untuk diabadikan sejenak setelah pemberian bantuan biaya pendidikan ini bersama Bapak Menteri, Bapak Dirjen, Rektor dan juga Ketua Senat Universitas Tadulako. Terima kasih adik-adik mahasiswa kami silakan kembali ke tempat semula dan selanjutnya akan kita saksikan penerahan sarana pembelajaran berupa LCD proyektor plus screen untuk Universitas Tadulako secara simbolis oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tg. Republik Indonesia kepada Rektor Universitas Tadulako. Terima kasih. 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 IIN melanjutkan acara. Bapak Menteri, Bapak Dirjen dan seluruh rombongan telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Raya Martasari. Ratiwi, Ahli Madia Keperawatan. Fajrianto, Ahli Madia Keperawatan. Siti Hardianti, Ahli Madia Keperawatan. Muhammad Rizki, Ahli Madia Keperawatan. Muhammad Rizki, Ahli Madia Keperawatan. Rizda Yanti, Ahli Madia Keperawatan. Inul Pratiwi, Ahli Madia Keperawatan. Yunita, Ahli Madia Keperawatan. Agilian Syah, Ahli Madia Keperawatan. Rektor Tertanda Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SEMS NIP 19610202-198903-1001. Dekan Fakultas Kedokteran disilakan kembali ke tempat semula. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan disilakan mendampingi Rektor. Pembacaan Lampiran Surat Keputusan Rektor tentang nama-nama wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lampiran 3. Keputusan Rektor Universitas Tadolako No. 6660-UN28-KM-2018 tentang wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program Studi, Magister Pendidikan Sejarah. Sukriya, Magister Pendidikan. Siti Aisyah, Magister Pendidikan. Meiriani Bado, Magister Pendidikan. Niwayan Mirawati, Magister Pendidikan. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Mohrifat Hassan, Sarjana Pendidikan. Ramayadi Ghazali, Sarjana Pendidikan. Dalila Erganio, Sarjana Pendidikan. Stesi Jelita Takarendehang, Sarjana Pendidikan. Oktaviani, Sarjana Pendidikan. Arini Milatul Hanifah, Sarjana Pendidikan. Siti Rahma, Sarjana Pendidikan. Ismail E. Rahman, Sarjana Pendidikan. Isni Dwi Utami HR, Sarjana Pendidikan. Nur Asia, Sarjana Pendidikan. Hijrah, Sarjana Pendidikan. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Rahmat Harfani Edward Lapowa, Sarjana Pendidikan. Kurnia Wardani, Sarjana Pendidikan. Muhammad Rezki, Sarjana Pendidikan. Bernadetta Hesti Widayani, Sarjana Pendidikan. Siti Rofika, Sarjana Pendidikan. Nurhayati Yaakub, Sarjana Pendidikan. Rianto Pratomo Isdiarto, Sarjana Pendidikan. Ardiansya Usman, Sarjana Pendidikan. Ade Ayuningrum, Sarjana Pendidikan. Tugu Prasetyo, Sarjana Pendidikan. Risma, Sarjana Pendidikan. Rosdiana, Sarjana Pendidikan. Cahya Ningtiastri Utami, Sarjana Pendidikan. Haki Koriah, Sarjana Pendidikan. Marni Bardati, Sarjana Pendidikan. Julia, Sarjana Pendidikan. Abi Fikri, Sarjana Pendidikan. Andi Nurul Utami, Sarjana Pendidikan. Faisal, Sarjana Pendidikan. Harbin, Sarjana Pendidikan. Nur Fitrah, Sarjana Pendidikan. Melinda Ha'i Suardi, Sarjana Pendidikan. Iin Nurinda, Sarjana Pendidikan, Ninik Anjarwati, Sarjana Pendidikan, Adelvin Monica Maunto, Sarjana Pendidikan, Gresela Paskanita, Sarjana Pendidikan, Igede Adiana Putra, Sarjana Pendidikan, Milda, Sarjana Pendidikan, Siti Masita, Sarjana Pendidikan, Indah Afrianti, Sarjana Pendidikan, Rahmatul Umu Arifin, Sarjana Pendidikan, Aster Wahyu Sriwidarti, Sarjana Pendidikan, Ririn Nur Fajrinka, Sarjana Pendidikan, Nurilmi Mardatila Nurdin, Sarjana Pendidikan, Septia Ningsi, Sarjana Pendidikan, Megalestari Hartono Putri, Sarjana Pendidikan, Bela Bestari, Sarjana Pendidikan, Oktaviani, Sarjana Pendidikan, Iin Anugrah, Sarjana Pendidikan, Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan, Jurusan Pendidikan MIPA, Program Studi Pendidikan Biologi, Esi Melsa, Sarjana Pendidikan, Moh Alif, Sarjana Pendidikan, Feni Verawati, Sarjana Pendidikan, Tasmita, Sarjana Pendidikan, Uun Nadianti, Sarjana Pendidikan, Sertina, Sarjana Pendidikan, Titin, Sarjana Pendidikan, Hasratin L. Kalapoa, Potut, Sarjana Pendidikan, Semin, Sarjana Pendidikan, Asiti Aisyah Mapiase, Sarjana Pendidikan, Roslianti Siddiq, Sarjana Pendidikan, Rahmat Syarudin Kuengo, Sarjana Pendidikan, Sarifah Wada, Sarjana Pendidikan, Moh Ihwal, Sarjana Pendidikan, Lusiana, Sarjana Pendidikan, Sulastri, Sarjana Pendidikan, Defrianti, Sarjana Pendidikan, Vivi Alfiatun, Sarjana Pendidikan, Abdul Zahman, Sarjana Pendidikan, Rizka Handayana, Sarjana Pendidikan, Arselina V. Tamarol, Sarjana Pendidikan, Egla Meiti Kusuma, Sarjana Pendidikan, Jurusan Pendidikan MIPA, Program Studi Pendidikan Matematika, Guru Dalam Jabatan, Winarko, Sarjana Pendidikan, Jurusan Pendidikan MIPA, Program Studi Pendidikan Matematika, Serlin Umami, Sarjana Pendidikan, Suandi, Sarjana Pendidikan, Sinta Afriana, Sarjana Pendidikan, Susanti, Sarjana Pendidikan, Nurhanisa Esalamanja, Sarjana Pendidikan, Feni Arsina, Sarjana Pendidikan, Asti Perlin Terampe, Sarjana Pendidikan, Anizar Fazira, Sarjana Pendidikan, Mariana, Sarjana Pendidikan, Sukriyadi, Sarjana Pendidikan, Fitrianti Sarjana Pendidikan Hasmawati Sarjana Pendidikan Dwi Siti Rahayu Sarjana Pendidikan Mawada Ilyas Sarjana Pendidikan Nur Indah Ube Sarjana Pendidikan Petra Cesar Meido Sumampau Sarjana Pendidikan Adrianto Tahir Sarjana Pendidikan Moh Rizky Fauzan Sarjana Pendidikan Milda Sarjana Pendidikan Nurul Hidayah Sarjana Pendidikan Sindi Meliasari Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan MIPA Program Studi Pendidikan Fisika Agus Salim Sarjana Pendidikan Yuningsi Sarjana Pendidikan Dewi Astuti Sarjana Pendidikan Olfianingsi Sarjana Pendidikan Darmawati Sarjana Pendidikan Kurniati Sarjana Pendidikan Visnu Satuawan MJ Sarjana Pendidikan Sugeng Wibowo Sarjana Pendidikan Rati Astari Sarjana Pendidikan Dwi Hotbul Umang Sarjana Pendidikan Nur Andrianto Sarjana Pendidikan Dafrianto M.A.A.S. Sarjana Pendidikan Agung Florencia Jente Sarjana Pendidikan Najmi Sarjana Pendidikan Hajar H.U. Sanggayu Sarjana Pendidikan Sri Ramadhani M. Sarjana Pendidikan Andi Afni Oktavia Sarjana Pendidikan Indra M. Salanggon Sarjana Pendidikan Paisal Sarjana Pendidikan Harmila Sarjana Pendidikan Bani Krosby Sarjana Pendidikan Dwi Novianti Sarjana Pendidikan Sartika Ayu Ariana Sarjana Pendidikan Pola Satu Nurul Fatmasari Sarjana Pendidikan Musdalifah Sarjana Pendidikan Nurul Ainun Sarjana Pendidikan Anissa Makwira Sarjana Pendidikan Siska Fauzia Sarjana Pendidikan Nurjana Sarjana Pendidikan Ratna Sari Sarjana Pendidikan Ristianto Sarjana Pendidikan Putriani Megasari Sarjana Pendidikan Nurul Husnul Dienti Sarjana Pendidikan Rizka Savitri Sarjana Pendidikan Siti Nurlia Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan MIPA Program Studi Pendidikan Kimia Nadia Savitri Sarjana Pendidikan Sunik Brentiana Sarjana Pendidikan Yulianti Sumba Sarjana Pendidikan Widi Agustina Sarjana Pendidikan Yulisda Batu Sarjana Pendidikan Catur Setiawan Sarjana Pendidikan Delphris Arya Pratama Lajiji Sarjana Pendidikan Devi Astuti Sarjana Pendidikan Lia Zulhija Sarjana Pendidikan Sri Wahyuni Sarjana Pendidikan Abdul Salam Sarjana Pendidikan Rahmayani Sarjana Pendidikan Wahyu Ningsi Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan IPS Program Studi Pendidikan Sejarah Ibutu Adi Sentana, Sarjana Pendidikan Ramli, Sarjana Pendidikan Saiful, Sarjana Pendidikan Sahril Hidayat Sarifudin, Sarjana Pendidikan Risman Siddiq, Sarjana Pendidikan Agus Setia Negara, Sarjana Pendidikan Artsan, Sarjana Pendidikan Mihari Devi MJ, Sarjana Pendidikan Amboita, Sarjana Pendidikan Reza Karismawan, Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan IPS Program Studi PPKN Rizki Amalia R, Sarjana Pendidikan Moh Afrisal, Sarjana Pendidikan Indah Rukmana, Sarjana Pendidikan Novita, Sarjana Pendidikan Mariam, Sarjana Pendidikan Rizka Hasana, Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan IPS Program Studi Pendidikan Geografi Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan Imade Adi Susila, Sarjana Pendidikan Fatmawati, Sarjana Pendidikan Nita Suriani Eta, Sarjana Pendidikan Kiki Rizki Amanda, Sarjana Pendidikan Darna, Sarjana Pendidikan Siti Hadijah, Sarjana Pendidikan Bira Fathia, Sarjana Pendidikan Hajra Abdullah Marudin, Sarjana Pendidikan Hasrul, Sarjana Pendidikan Nuriani Amanggarai, Sarjana Pendidikan Zakia Ulfah, Sarjana Pendidikan Akmal Kurnia Safaat, Sarjana Pendidikan Rifatul Jana, Sarjana Pendidikan Ahisar, Sarjana Pendidikan Nirmawati, Sarjana Pendidikan Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD Impuan Powandu, Sarjana Pendidikan Afrinya Anjelin Landa, Sarjana Pendidikan Helmi, Sarjana Pendidikan Nuranisa Reski, Sarjana Pendidikan Hasna, Sarjana Pendidikan Yestin Raintasi Tabingke, Sarjana Pendidikan Bindi Febrianti, Sarjana Pendidikan Moh Alfiansyah, Sarjana Pendidikan Nyoman Purnawijaya, Sarjana Pendidikan Ida, Sarjana Pendidikan Wahyu Joko Saputro, Sarjana Pendidikan Tri Angreini, Sarjana Pendidikan Muhammad Sahid, Sarjana Pendidikan Rahmat Makfira Ruwana, Sarjana Pendidikan Kalsum Mahdali, Sarjana Pendidikan Nurjaniha Pungke, Sarjana Pendidikan Taufik, Sarjana Pendidikan Syamsuryani, Sarjana Pendidikan Munira, Sarjana Pendidikan Siti Amina Ibrahim, Sarjana Pendidikan Vivi Yanti, Sarjana Pendidikan Juliana KS Rinti, Sarjana Pendidikan Isnaini Cokengde, Sarjana Pendidikan Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD Kualifikasi Sunarti, Sarjana Pendidikan Alifan, Sarjana Pendidikan Citra Mayangsari, Sarjana Pendidikan Nazira, Sarjana Pendidikan Citra, Sarjana Pendidikan Andriani, Sarjana Pendidikan Radius, Sarjana Pendidikan Bebi Mayangsari Kindaeng, Sarjana Pendidikan Sabrin, Sarjana Pendidikan Acerni, Sarjana Pendidikan Sriwayuni, Sarjana Pendidikan Sunartin, Sarjana Pendidikan Farida S. Anwar, Sarjana Pendidikan Maria Daleta, Sarjana Pendidikan Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD Guru Dalam Jabatan Abdul Manap, Sarjana Pendidikan Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi PG Paut Umul Ega Hairiwati Salam, Sarjana Pendidikan Nuririn Aprilia Palewai, Sarjana Pendidikan Andi Asriani, Sarjana Pendidikan Nuriani, Sarjana Pendidikan Siti Badria Darawati, Sarjana Pendidikan Irma Yunita Lapono, Sarjana Pendidikan Subianur Moh Ahli Kusen, Sarjana Pendidikan Siti Anzana Zakira, Sarjana Pendidikan Ferawati, Sarjana Pendidikan Putri Nadira Ramadhani, Sarjana Pendidikan Nur Pratiwi, Sarjana Pendidikan Sitrawati, Sarjana Pendidikan Siskawati A. Pondan, Sarjana Pendidikan Irma Mombungguni, Sarjana Pendidikan Tutik Alawiah, Sarjana Pendidikan Dian Kofiatun, Sarjana Pendidikan Intan Reski Makwira, Sarjana Pendidikan Gamar, Sarjana Pendidikan Jayanti, Sarjana Pendidikan Martelina Putri Sari, Sarjana Pendidikan Martelina Putri Sari, Sarjana Pendidikan Liano Fanti S. Lungka, Sarjana Pendidikan Mariana, Sarjana Pendidikan Kalsun, Sarjana Pendidikan Ferawati AR Lamado, Sarjana Pendidikan Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi PG Paut Kualifikasi Bute Intan, Sarjana Pendidikan Rahma Mayasari, Sarjana Pendidikan Yustin Dewi, Sarjana Pendidikan Siska, Sarjana Pendidikan Wira Satri, Sarjana Pendidikan Rini, Sarjana Pendidikan Ida Arisanti, Sarjana Pendidikan Numpianti, Sarjana Pendidikan Irmayanti, Sarjana Pendidikan Agustina, Sarjana Pendidikan Hayani, Sarjana Pendidikan Erfina, Sarjana Pendidikan Nurfaida, Sarjana Pendidikan Tisi Awati, Sarjana Pendidikan Minyoman Kuspawati, Sarjana Pendidikan Masliha, Sarjana Pendidikan Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi PJKR Nurna Ningsi, Sarjana Pendidikan Aga Kusbiantoro, Sarjana Pendidikan Abdullah, Sarjana Pendidikan Muhammad Arfan, Sarjana Pendidikan Agus, Sarjana Pendidikan Abdul Hamid, Sarjana Pendidikan Dimas Uhbijat Bilhak, Sarjana Pendidikan Mufti, Sarjana Pendidikan Andri Wibowo, Sarjana Pendidikan Sugiyarto, Sarjana Pendidikan Irwante Lataha, Sarjana Pendidikan Akbar Alhab, Sarjana Pendidikan Masdar Said, Sarjana Pendidikan M. Fahri Fatahila, Sarjana Pendidikan Tohwan, Sarjana Pendidikan Yusri Adin, Sarjana Pendidikan Afandi, Sarjana Pendidikan Taswin, Sarjana Pendidikan Moh Ihsan, Sarjana Pendidikan Rekika Parainta, Sarjana Pendidikan Heri Briawan, Sarjana Pendidikan Muhammad Khairil Tandi, Sarjana Pendidikan Islamuddin, Sarjana Pendidikan Moh Rifaldi M. Yusran, Sarjana Pendidikan Subarjo, Sarjana Pendidikan Karsa Atyatma Jelantik, Sarjana Pendidikan Moh Tris Maulana Daipaha, Sarjana Pendidikan Muhammad Ikram, Sarjana Pendidikan Rifki Pratama, Sarjana Pendidikan Moh Wahyu Firman Syah, Sarjana Pendidikan Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi PJKR Kualifikasi Umar, Sarjana Pendidikan Abdul Rahman, Sarjana Pendidikan Marse Worang, Sarjana Pendidikan Adi Sugiyarto, Sarjana Pendidikan Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling Iputu Suratama, Sarjana Pendidikan Angriana, Sarjana Pendidikan Mistahullah Janna, Sarjana Pendidikan Agung, Sarjana Pendidikan Marfuah, Sarjana Pendidikan Dewi Novita, Sarjana Pendidikan Wita Dewi, Sarjana Pendidikan Firdau, Sarjana Pendidikan Muhammad Rifail, Sarjana Pendidikan Mufidamoh Gubran, Sarjana Pendidikan Rifaldi, Sarjana Pendidikan Randi Aditya, Sarjana Pendidikan Nur Hayati, Sarjana Pendidikan Andi Hardiyanti, Sarjana Pendidikan Siti Hadijah, Sarjana Pendidikan Anhar, Sarjana Pendidikan Ratnasari, Sarjana Pendidikan Dwi Setio Rini, Sarjana Pendidikan Nikade Desi Asrini, Sarjana Pendidikan Febri Nur Pitrianti, Sarjana Pendidikan Mohalim, Sarjana Pendidikan Wira Bakti Minja, Sarjana Pendidikan Iwayan Gunawan, Sarjana Pendidikan Nimbade Resti Apriani, Sarjana Pendidikan Rektor, tertanda Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, SEMS Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Disilahkan kembali ke tempat semula Dekan Fakultas Hukum Disilahkan pendampingi rektor Pembacaan Lampiran Surat Keputusan Rektor Tentang nama-nama Wisudawan Fakultas Hukum Lampiran 4 Keputusan Rektor Universitas Tadulatum Nomor 6660-UN28-KM-2018 Tentang Wisudawan Fakultas Hukum Program Studi, Magister Hukum Adi Guna Karismawan, Magister Hukum Esti Nuriani, Magister Hukum Deni Hendrawan, Magister Hukum Amir Hamzah, Magister Hukum Program Studi Ilmu Hukum Muhammad Syarif, Sarjana Hukum Ahmad Kamaluddin, Sarjana Hukum Hairul, Sarjana Hukum Mazluri Ar-Rahim, Sarjana Hukum Al-Jufri Baco, Sarjana Hukum Rian Ford, Sarjana Hukum Mohrizki Hiola, Sarjana Hukum Hamzah, Sarjana Hukum Bayu Askar, Sarjana Hukum Firman Syah A. Pamentar, Sarjana Hukum Ririn Priyana P. Janasi, Sarjana Hukum Nur Intan G. Labaco, Sarjana Hukum Romy Marcel, Sarjana Hukum Imade Riki Sanjaya, Sarjana Hukum Siti Masita, Sarjana Hukum Rezki Amalia, Sarjana Hukum Azwijaya Tri Fardiansyah, Sarjana Hukum Muhammad Subur Atamrin, Sarjana Hukum Nur Hasana, Sarjana Hukum Heri Christodianta, Sarjana Hukum Rian Bida, Sarjana Hukum Hezron Roinaldo Onde, Sarjana Hukum Muhammad Reynal, Sarjana Hukum Muhammad Mira, Sarjana Hukum Wardiman, Sarjana Hukum Deni Wijayanto, Sarjana Hukum Andi Nur Ainul, Sarjana Hukum Haryadi, Sarjana Hukum Hardiansyah HR Komi, Sarjana Hukum Perdiawan, Sarjana Hukum Muhammad Ardiansyah, Sarjana Hukum Boris Steven Lalapai, Sarjana Hukum Ainun Kamilah, Sarjana Hukum Deddy Mulyana, Sarjana Hukum Dwi Saputra, Sarjana Hukum Afizar Hidayat Gifari, Sarjana Hukum Sutriono Faizal, Sarjana Hukum Anissa, Sarjana Hukum Julianto Saputra, Sarjana Hukum Wandi, Sarjana Hukum Muhammad Fauzi, Sarjana Hukum Zarah Oktavia, Sarjana Hukum Suwandi, Sarjana Hukum Melki Sedek, Sarjana Hukum Muhammad Dede Al-Fasi, Sarjana Hukum Rik Lowitz Rotua, Sarjana Hukum Rudi M. Tamalandi, Sarjana Hukum Muhammad Fahri, Sarjana Hukum Sofyan A. Butudoka, Sarjana Hukum Randi Putrawan, Sarjana Hukum Fairus Atolib, Sarjana Hukum Muhammad Rifaldi Prasetyo, Sarjana Hukum Al-Ghazali, Sarjana Hukum Rektor, tertanda Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, S.A.M.S Dekan Fakultas Hukum disilahkan kembali ke tempat semula Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik disilahkan mendampingi Rektor Pembacaan Lampiran Surat Keputusan Rektor tentang nama-nama wisidawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Lampiran 5 Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 6660-UN28-KM-2018 tentang wisidawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Magister Administrasi Publik Mas Hur, Magister Administrasi Publik Hari Wahyudi Rifai, Magister Administrasi Publik Muhammad Arsyad Yusuf, Magister Administrasi Publik Andi Samsudin, Magister Administrasi Publik Herni, Magister Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Fiska, Sarjana Administrasi Publik Rahmawati, Sarjana Administrasi Publik Rishi Chandra, Sarjana Administrasi Publik Dwiki Darmawan Lawo, Sarjana Administrasi Publik Wesno Nugroho, Sarjana Administrasi Publik Syahrir, Sarjana Administrasi Publik Riklan, Sarjana Administrasi Publik Mega Higdalia Sumbagawe, Sarjana Administrasi Publik Muhammad Aziz, Sarjana Administrasi Publik Jeihan Hidalta Tiyaki, Sarjana Administrasi Publik Henry Erik Arwan Silomba, Sarjana Administrasi Publik Nur Hikma, Sarjana Administrasi Publik Nirpa, Sarjana Administrasi Publik Delianur, Sarjana Administrasi Publik Fausia, Sarjana Administrasi Publik Meis Silvana, Sarjana Administrasi Publik Noviani, Sarjana Administrasi Publik Selawati, Sarjana Administrasi Publik Hilda Manteka, Sarjana Administrasi Publik Suci Fitra Syarai, Sarjana Administrasi Publik Elsa Febrina Swandari, Sarjana Administrasi Publik Adrian Abdi Muruf Katatama Sumalong, Sarjana Administrasi Publik Nurdiana, Sarjana Administrasi Publik Rahman Bapisa, Sarjana Administrasi Publik Abdul Rahman, Sarjana Administrasi Publik Moh Saiful, Sarjana Administrasi Publik Nurul Hidayati, Sarjana Administrasi Publik Muhammad Fadli Abdillah, Sarjana Administrasi Publik Program Studi Sosiologi Adisa Pratama, Sarjana Sosiologi Agus Usman, Sarjana Sosiologi Rahman Syahnain, Sarjana Sosiologi Iwayan Suraryanto, Sarjana Sosiologi Mohamad Aksyar, Sarjana Sosiologi Ernita Yuliani, Sarjana Sosiologi Wilhelmina A. Panason, Sarjana Sosiologi Nianda Cahya, Zuliani, Sarjana Sosiologi Amran B. Maula, Sarjana Sosiologi Ramlah, Sarjana Sosiologi Terima kasih Terima kasih Yelen Kristina Ponggele, Sarjana Sosiologi Umi Hidayah, Sarjana Sosiologi Terima kasih Nur Aida, Sarjana Sosiologi Asni Andriani, Sarjana Sosiologi Wahyudin Ha, Sarjana Sosiologi Terima kasih Herianto, Sarjana Sosiologi Rusmawati Yasman, Sarjana Sosiologi Abdul Hamid, Sarjana Sosiologi Randi Akas, Sarjana Sosiologi Arniyati, Sarjana Sosiologi Akmal, Sarjana Sosiologi Bendy Hermanto, Sarjana Sosiologi Ahmad Didik Iswanto, Sarjana Sosiologi Abdul Halik, Sarjana Sosiologi Jerlin Tulada, Sarjana Sosiologi Siti Rahmi R. Mpoli, Sarjana Sosiologi Muhammad Arif Rahman, Sarjana Sosiologi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Pembacaan Lampiran Surat Keputusan Rektor tentang nama-nama Wisudawan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Lampiran 6 Keputusan Rektor Universitas Tadulako, nomor 6660-UN28-KM-2018, tentang Wisudawan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jurusan Fisika, Zul Helmi, Sarjana Sains. Lorenzi Simana, Sarjana Sains. Yandri Albert Momor, Sarjana Sains. Jurusan Matematika, Ulfiana Sandra Yulian Nintias, Sarjana Matematika. Gupran, Sarjana Matematika. Awal Septiawan, Sarjana Matematika. Nur Al-Afid, Sarjana Matematika. Alphonse Eka Risti, Sarjana Matematika. Irwanto M. Jafar, Sarjana Matematika. Jurusan Kimia, Ashyatul Fitriah, Sarjana Sains. Irawati, Sarjana Sains. Siti Mumpatika, Sarjana Sains. Kristin Widya Lestari, Sarjana Sains. Hardiyanti, Sarjana Sains. Nurpita Ashari, Sarjana Sains. Jurusan Biologi, Rahmat, Sarjana Sains. Zul Kurnia Irsaf, Sarjana Sains. Dewi Arini, Sarjana Sains. Jurusan Farmasi, Agung Ramadan, Sarjana Farmasi. Siti Atika, Sarjana Farmasi. Nurul Jannah, Sarjana Farmasi. Jane Junianti, Sarjana Farmasi. Ardiana, Sarjana Farmasi. Kori Stefani Sulastra, Sarjana Farmasi. Rifani Reski Pasjani Bakri, Sarjana Farmasi. Sisilia Putri Giri Mulya Ningrum, Sarjana Farmasi. Mawahiza, Sarjana Farmasi. Arni Karmita Sarit, Sarjana Farmasi. Liza Wardani, Sarjana Farmasi. Fitra Yantir Rukmana, Sarjana Farmasi. Zulfiah, Sarjana Farmasi. Fauzia Hadi Bajeber, Sarjana Farmasi. Sofiana Angelin Anantasia, Sarjana Farmasi. Kumala Hayati Maulina Swaib, Sarjana Farmasi. Muhammad Firman Irwanto, Sarjana Farmasi. Eva Yanti Falihu, Sarjana Farmasi. Nur Aini, Sarjana Farmasi. Dian Savitri, Sarjana Farmasi. Muhammad Arman Gumarlin, Sarjana Farmasi. Cindy Radikasari, Sarjana Farmasi. Elma Yudistra Japong, Sarjana Farmasi. Sang Ayu Putu Widayanti, Sarjana Farmasi. Rachelia Sunaryani, Sarjana Farmasi. Ayu Stina Dwi Putri, Sarjana Farmasi. Rektor, tertanda Profesor, Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, SEMS. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, disilakan kembali ke tempat semula. Dekan Fakultas Teknik, disilakan mendampingi Rektor. Pembacaan Lampiran Surat Keputusan Rektor tentang nama-nama wisudawan Fakultas Teknik. Lampiran tujuh, Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 6660-UN-28-KM-2018 tentang wisudawan Fakultas Teknik. Program Studi Magister Teknik Sivil. Intan Rahmadani Andes, Magister Teknik. Nizrawati Lawenga, Magister Teknik. Program Studi Teknik Sivil. Imade Era Jumyerta, Sarjana Teknik. Richard Mozart, Sarjana Teknik. Agung Gita Pratama, Sarjana Teknik. Supomo Putra Lambeja, Sarjana Teknik. Raden Harjono, Sarjana Teknik. Eko Nugroho Listiono S, Sarjana Teknik. Aditya Deddy Sutrisno Setiawan, Sarjana Teknik. Ana Sofyanita, Sarjana Teknik. Arief Arianto, Sarjana Teknik. Usni Sambanoa, Sarjana Teknik. Mohd Zulfikar, Sarjana Teknik. Iwayan Gunawan, Sarjana Teknik. Dewi, Sarjana Teknik. Rahima Ulfa, Sarjana Teknik. Jamila, Sarjana Teknik. Trisha Olfina, Sarjana Teknik. Yanto Linggi, Sarjana Teknik. Eka Novita, Sarjana Teknik. Muhsin Abdul Muluk Kaimun, Sarjana Teknik. Widya, Sarjana Teknik. Muhammad Refli, Sarjana Teknik. Norman, Sarjana Teknik. Andi Rifaldi Parampasi, Sarjana Teknik. Muhammad Irsyad Datu Palinge, Sarjana Teknik. Dandi Dwi Yansah, Sarjana Teknik. Paul Manggiri, Sarjana Teknik. Nawar Syarif, Sarjana Teknik. Darwi, Sarjana Teknik. Nanang, Sarjana Teknik. Muhammad Faizal, Sarjana Teknik. Arfan, Sarjana Teknik. Rahmat Sarif, Sarjana Teknik. Program Studi Arsitektur. Muhammad Rizal, Sarjana Arsitektur. Rini Noveta Sari Rampalino, Sarjana Arsitektur. Muhammad Zulkifli, Pulopis, Sarjana Arsitektur. Hasdal, Sarjana Arsitektur. Gunawan, Sarjana Arsitektur. Prilama, Anjelisa Lanawang, Sarjana Arsitektur. Bayu Wijaksana, Sarjana Arsitektur. Dwi Yustiviana Pidu, Sarjana Arsitektur. Makvira Sariaini, Sarjana Arsitektur. Anas Yugo Gunadi, Sarjana Arsitektur. Nazla Aulia, Sarjana Arsitektur. Firda, Sarjana Arsitektur. Citra Rohmatrida, Sarjana Arsitektur. Nanang Herdawan A, Sarjana Arsitektur. Program Studi Teknik Mesin. Moh Syari Fidayatullah, Sarjana Teknik. Widu Seradawanto, Sarjana Teknik. Moh Ansar Paturusi, Sarjana Teknik. Sidik Teguh Suparman, Sarjana Teknik. Ardianto, Sarjana Teknik. Michael Paujung, Sarjana Teknik. Ikomang Sujana, Sarjana Teknik. Muhammad Yusuf, Sarjana Teknik. Diki Pratama Belo, Sarjana Teknik. Aswin, Sarjana Teknik. Program Studi Teknik Elektro. Agus Mahendra, Sarjana Teknik. Sepriyani Sawupadang, Sarjana Teknik. Muhammad Zen, Sarjana Teknik. Asrifal, Sarjana Teknik. Rizki Hermawan Yunus, Sarjana Teknik. Program Studi Diploma Tiga Teknik Sivil. Adi Jumsar Samsah, Ahli Madia Teknik. Program Studi Diploma Tiga Teknik Mesinik. Mursid Kamil, Ahli Madia Teknik. Muhammad Ali, Ahli Madia Teknik. Yosua Marisu, Ahli Madia Teknik. Program Studi Teknik Informatika. Andi Anzanul Zikra, Sarjana Komputer. Rektor Tertanda Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, SEMS. Dekan Fakultas Teknik. Dekan Fakultas Teknik, disilahkan kembali ke tempat semuanya. Lampiran 8 Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 6660-UN28-KM-2018 Tentang Wisudawan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pira Desi Anza, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Yul Piana, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Yus Ria Nurdin, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Cinta Kusumadewi, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Hasdina, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nimade Pina Antari, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Cici Gamiarsi, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nuratri Zulaikha, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nutfa S, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Modita Hasiska Pasepe, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Nimade Ayuherlina, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Intan Devika, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Dewi Nurul Rizka, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Anis Setiawati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sari Rezkyani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Luh Suci Yuliyartini, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Tashriani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Gilda Pratiwi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Syifa Akmiyah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Muhammad Sadri Budiawan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Lailah Kodriani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Siti Nur Fajrianti, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Muhammad Aji Satriah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Andi Rizky, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Rosmiyati Abbas, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Anissa Fitri S. Haja Yahya, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fitriani A. Sarjana Kesehatan Masyarakat, Rektor Tertanda Prof. Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, SEMS. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, disilahkan kembali ke tempat semula. Dekan Fakultas Kehutanan, disilahkan mendampingi rektor. Pembacaan Lampiran Surat Keputusan Rektor Tentang Nama-Nama Wisudawan Fakultas Kehutanan Lampiran 9 Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 6660-UN28-KM-2018 Tentang Wisudawan Fakultas Kehutanan Program Studi Kehutanan Agus Eka Putra, Sarjana Kehutanan Norawati, Sarjana Kehutanan David Cristianto Kalende, Sarjana Kehutanan Eko Pranatal Mangiwa, Sarjana Kehutanan Wahyu, Sarjana Kehutanan Taufik Bukuda, Sarjana Kehutanan Ardianto, Sarjana Kehutanan Fatrinisa, Sarjana Kehutanan Zulkifli, Sarjana Kehutanan Rahmadewi M, Sarjana Kehutanan Nursanti, Sarjana Kehutanan Rahmat, Sarjana Kehutanan Sri Rahayu J. Pakaya, Sarjana Kehutanan Nuning Novianti, Sarjana Kehutanan Fulka Husria, Sarjana Kehutanan Nurlila, Sarjana Kehutanan Charles Agnus, Sarjana Kehutanan Rika Madianti, Sarjana Kehutanan Meri Prisilia Karempuan, Sarjana Kehutanan Ridwan, Sarjana Kehutanan Abdul Razak R, Sarjana Kehutanan Jeffrianto, Sarjana Kehutanan Iin Setiawati, Sarjana Kehutanan Irfan Bahroni, Sarjana Kehutanan Faisal, Sarjana Kehutanan Rusman, Sarjana Kehutanan Aslam, Sarjana Kehutanan Fira Nofralita, Sarjana Kehutanan Rini Asniagara, Sarjana Kehutanan Rektor, tertanda Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, SEMS Dekan Fakultas Kehutanan Disilahkan kembali ke tempat semula Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan Disilahkan mendampingi Rektor Pembacaan Lampiran Surat Keputusan Rektor Tentang nama-nama wisudawan Fakultas Peternakan dan Perikanan Lampiran 10 Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 6660-UN28-KM-2018 Tentang wisudawan Fakultas Peternakan dan Perikanan Program Studi Peternakan Aryansyah, Sarjana Peternakan Ismail, Sarjana Peternakan Gufran, Sarjana Peternakan Sultan, Sarjana Peternakan Rahmat Rohandi, Sarjana Peternakan Nur Aprilia, Sarjana Peternakan Hardianti, Sarjana Peternakan Nuni Marhamah, Sarjana Peternakan Ingrid Mardwita Lolo, Sarjana Peternakan Muhammad Salwi Guntoro, Sarjana Peternakan Yulianti, Sarjana Peternakan Robi Rahmat Abdul Razak, Sarjana Peternakan Abdul Rahman, Sarjana Peternakan Budiman, Sarjana Peternakan Syahrul, Sarjana Peternakan Sahlan, Sarjana Peternakan Program Studi Aquakultur Nur Bayeti, Sarjana Aquakultur Sandi, Sarjana Aquakultur Hastawianil, Sarjana Aquakultur Winda Sari, Sarjana Aquakultur Haryati, Sarjana Aquakultur Nur Ifada Pramesti, Sarjana Aquakultur Fatma M. Lauhido, Sarjana Aquakultur Novita Sri Rima Melati, Sarjana Aquakultur Sabrina, Sarjana Aquakultur Nirwana Pompon, Sarjana Aquakultur Rifki Hidayat R. Lasadi, Sarjana Aquakultur Radinal Abdul Zailani Sardin M. Sarjana Aquakultur Ardiansyah, Sarjana Aquakultur Muhammad Hidayatullah, Sarjana Aquakultur Muhammad Fadli, Sarjana Aquakultur Muhammad Dadang, Sarjana Aquakultur Rektor tertanda Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir S.A.M.S. Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan Disilahkan Kembali Ketempat Semula Dekan Fakultas Pertanian Disilahkan Mendampingi Rektor Pembacaan Lampiran Surat Keputusan Rektor Tentang Nama-Nama Wisudawan Fakultas Pertanian Lampiran 11 Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 6660-UN28-KM-2018 Dentang Wisudawan Fakultas Pertanian Jurusan Magister Agribisnis Eka Aji Pramita, Magister Agribisnis Muhammad Arsid Sibai, Magister Agribisnis Jurusan Agribisnis Sylvie Madi, Sarjana Agribisnis Mariana, Sarjana Agribisnis Sulfi Kaini, Sarjana Agribisnis Ila Kurniawati, Sarjana Agribisnis Ade Rizya Petalolo, Sarjana Agribisnis Muhammad Suryadi, Sarjana Agribisnis Rahmayanti, Sarjana Agribisnis Hasni, Sarjana Agribisnis Rini Angraini, Sarjana Agribisnis Raudatul Janna, Sarjana Agribisnis Sri Avni Novianti, Sarjana Agribisnis Rihana, Sarjana Agribisnis Pitriani, Sarjana Agribisnis Yunifa, Sarjana Agribisnis Gaswan, Sarjana Agribisnis Jane Susana Arumpone, Sarjana Agribisnis Pitriani, Sarjana Agribisnis Munawir, Sarjana Agribisnis Hendra, Sarjana Agribisnis Verdi Olisaperius Ragi, Sarjana Agribisnis Abdul Falak, Sarjana Agribisnis Rahmayanti, Sarjana Agribisnis Abdul Razak, Sarjana Agribisnis Kadek Rina Mariani, Sarjana Agribisnis Moh Rifai, Sarjana Agribisnis Hilma Feinarsya Moemba, Sarjana Agribisnis Muhammad Apriyanto Pratama, Sarjana Agribisnis Kadek Mega Astini, Sarjana Agribisnis Gavila, Sarjana Agribisnis Savitri, Sarjana Agribisnis Jurusan Agro Teknologi Muhammad Indra Garusu, Sarjana Pertanian Yesi Inka Pertiwi, Sarjana Pertanian Rais, Sarjana Pertanian Nuryatin, Sarjana Pertanian Estenafika, Sarjana Pertanian Nur Afni Aprilia, Sarjana Pertanian Aisyah, Sarjana Pertanian Dharmawati, Sarjana Pertanian Supriyadi N. Lenjong, Sarjana Pertanian Fitriani, Sarjana Pertanian Muhammad Nur Ade Pasampo, Sarjana Pertanian Rinawati, Sarjana Pertanian Abdurrahman, Sarjana Pertanian Agustin, Sarjana Pertanian Eka Kristiani Zakaria, Sarjana Pertanian Nur Mirat, Sarjana Pertanian Ahyar, Sarjana Pertanian Zainuddin, Sarjana Pertanian Zalna, Sarjana Pertanian Muhammad Ibn Araf, Sarjana Pertanian Satar, Sarjana Pertanian Suhasrianto Es Salim, Sarjana Pertanian Adrianto, Sarjana Pertanian Sita Isyah, Sarjana Pertanian Muhammad Arif, Sarjana Pertanian Muhammad Fikri, Sarjana Pertanian Sri Sumarni Yusrin Sarjana Pertanian Rektor, tertanda Prof. Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SEMS Dekan Fakultas Pertanian disilahkan kembali ke tempat semula Dekan Fakultas Ekonomi Dekan Fakultas Ekonomi disilahkan mendampingi rektor Pembacaan lampiran surat keputusan rektor Tentang nama-nama wisudawan Fakultas Ekonomi Lampiran 12 Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 6660-UN28-KM-2018 Tentang wisudawan Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen Utami Parvita Sari R. Nalole Magister Manajemen Tiara Yulianti Putri Magister Manajemen Jurusan Manajemen Muhammad Takdir, Sarjana Manajemen Nurul Baiti Sarjana Manajemen Nurul Baiti Nurul Baiti Sarjana Manajemen Robi Putra Pratama Sarjana Manajemen Ernie Tato Bato Sarjana Manajemen Jenny Ninsi Sari Sarjana Manajemen Ikadek Adi Aribawo Sarjana Manajemen Diyah Anggraini Mahit Sarjana Manajemen Minyoman Puspadewi Sarjana Manajemen Suci Vidya Lestari Sarjana Manajemen Caren Francisca Sarjana Manajemen Ersa Fahreza Sarjana Manajemen Nandika Dwi Putra Ifdal Sarjana Manajemen Inten Suweno Shamdi BS Sarjana Manajemen Ardian Shah Sarjana Manajemen Megawati Sarjana Manajemen Rizka Siregar Sarjana Manajemen Deddy Septiadi Sarjana Manajemen Wanda Angelika Sarjana Manajemen Agus Boyce Hutagalum Sarjana Manajemen Rizal Anugrah Sarjana Manajemen Nurahmi Utami Tamping Sarjana Manajemen Rizwandi Wahyudin Sarjana Manajemen Fahri Panjili Sarjana Manajemen Tini Sarjana Manajemen Puji Astuti Sarjana Manajemen Ihmalul Hairani Usman Sarjana Manajemen Maharipa J. Makata Sarjana Manajemen Ida Yanti Rukmana Kadir Sarjana Manajemen Ida Dwi Jayanti Sarjana Manajemen Iputu Ariputra Yudiyarsa Sarjana Manajemen Bustanul Haq Bustanul Haq Sarjana Manajemen Meliana Sarjana Manajemen Mohamad Nur Alam Mohamad Nur Alam Shah Sarjana Manajemen Dede Kuryang Listanto Sarjana Manajemen Mohamad Rifki A Sarjana Manajemen Kudrat Sumaga Sarjana Manajemen Sarjana Manajemen Zahroin Nitavia Sarjana Manajemen Sulfian Dhani Sarjana Manajemen Mohamad Sandi Andi Koro Sarjana Manajemen Eka Dewitri Sarjana Manajemen Eka Sastriati Sarjana Manajemen Intan Rosalina Sarjana Manajemen Asriani Sarjana Manajemen Nafa Sia Sarjana Manajemen Mohamad Ridwan Sarjana Manajemen Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Riz Dayanti A Sarjana Ekonomi Niwayan Riz Dayanti Sarjana Ekonomi Parni Motondu Sarjana Ekonomi Ragilia Sarjana Ekonomi Ria Ekselsis Sir Sarjana Ekonomi Kris Putra Ragi Sarjana Ekonomi Nur Wahida Iqrar Pana Sarjana Ekonomi Ahmad Rizal Alwi Sarjana Ekonomi Muhammad Irviansyah Sarjana Ekonomi Abdul Rahman Sarjana Ekonomi Miralda Fitri Utami Sarjana Ekonomi Herli Nawati Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Ningsi Weraengkati Sarjana Ekonomi Azwar Sarjana Ekonomi Abdul Aziz Sarjana Ekonomi Telma Jamal Jureha Sarjana Ekonomi Muaz Al-Banna Sarjana Ekonomi Muhammad Reza Sarjana Ekonomi Yayuk Sahara Sarjana Ekonomi Stefi Julia Salimbe Sarjana Ekonomi Jurusan Akutansi Akram Jamil Sarjana Akutansi Putri Nafila Sarjana Akutansi Leo Rangga Sarjana Akutansi Nur Rahmah Sarjana Akutansi Muhammad Rifat Sarjana Akutansi Rista Yuliah Sarjana Akutansi Safruddin Sarjana Akutansi Fitriani Sarjana Akutansi Jeffika Janet Berlina Sarjana Akutansi Ahmad Hidayat Lanjani Sarjana Akutansi Muhammad Dhafri Sarjana Akutansi Andi Sarif S Sarjana Akutansi Ruli Chandra Sarjana Akutansi Cecilia Emerlinda Tandian Sarjana Akutansi Putri Sri Wahyuni Sarjana Akutansi Mokvira Mignania Armin Sarjana Akutansi Aryani Sarjana Akutansi Emi Karmaini Susanti Sarjana Akutansi Mega Sulisya Ningsihan Sarjana Akutansi Nela Shelapali Sarjana Akutansi Rizki Ikhtiarini Sarjana Akutansi Nur Hasanah Sarjana Akutansi Susiani Sarjana Akutansi Asni Sarjana Akutansi Rahmawati Sarjana Akutansi Bonifasius Yusuf Sarjana Akutansi Nanik Afianti Sarjana Akutansi Rian Hidayat Sarjana Akutansi Dewi Nurkomaria Sarjana Akutansi Buwana Hardianties Sarjana Akutansi Ega Nurmavirahamsari Sarjana Akutansi Jurusan Diplomatika Akutansi Rizwansyah Ahlimadia Akutansi Suci Anggriani Ahlimadia Akutansi Zafira Rizki Ananda Ahlimadia Akutansi Mega Reski Ahlimadia Akutansi Zainal Ilami Ahlimadia Akutansi Muhammad Chandra Purnama Ahlimadia Akutansi Rektor Tetanda Profesor Doktor Insinyur Haji Muhammad Basir SEMS Rektor Dandekan Fakultas Ekonomi Disilahkan kembali ke tempat semula Persiapan ikral wisudawan Kepada para wisudawan yang telah ditunjuk Disilahkan menempatkan tempat yang telah ditunjukkan Kepada para wisudawan lainnya dimohon berdiri Ikral wisudawan Ikral wisudawan Ikral wisudawan Ikral wisudawan Kepada para wisudawan Sirup bersih pria bangga menikmati Pujud tempat kebanyakan setia Akan penggila kebanyakan Rasuat ya Alumi Satu, kami alumni Universitas Tadulako Adalah warga negara Republik Indonesia Yang Pancasilawan Saat dan setia Berbakti kepada Nusa dan bangsa Dua, kami alumni Universitas Tadulako Adalah warga catur garba ilmiah Universitas Tadulako Yang menjunjung tinggi martabat alma mater Dalam mengembang keakraban Dan tata kerama masyarakat ilmiah Tiga, kami alumni Universitas Tadulako Adalah warga masyarakat ilmiah Akan berusaha dengan sungguh-sungguh Berpikir Berbuat Dan berkehidupan sesuai dengan martabat Dan integritas ilmu pengetahuan Semoga Allah Tuhan yang Maha Kasih memberi karunia Tuhan yang Maha Kasih memberi karunia Tuhan yang Maha Kasih memberi karunia Kepada para wisudawan Disilahkan duduk kembang Ucapan terima kasih Dari wisudawan lulusan ke-94 Universitas Tadulako Pada kesempatan ini Diwakili oleh Mianda Cahya Zuliani Dan Pakupat Ilmokos Hadiri Mianda Cahya Zuliani Belahir di Biyo Yolani Sangat lima juli 1996 Merupakan putri dari pasangan Bapak Supardi Dan Ibu Sri Wahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Teman-teman yang saya banggakan Pertama-tama Kita patut bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita Umur yang panjang Sehingga kita masih bisa Merasakan keindahan dunia ini Kita masih bisa merasakan Kebahagiaan yang tak terhingga Bahkan kita masih diberikan Kesempatan untuk berkumpul Dengan sangat saudara kita Meskipun dalam keadaan Trauma dan kekhawatiran Yang amat dalam Musibah yang menimpa kita ini Merupakan seguran dari yang maha kuasa Agar kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita Kepada Allah SWT Ucapan Alhamdulillah Kita masih diberikan kesempatan untuk menggapai semua impian yang kita harapkan bersama Salawat serta salam Tidak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang beneran Sampai saat ini Saya disini Mewakili wisudawan wisudawati Menyampaikan sepatah dua patah Di hari yang bahagia ini Ucapan terima kasih Saya sampaikan kepada Seluruh dosen Universitas Tadulako Yang telah memberikan kami Kesempatan untuk menuntut ilmu Di Universitas Tadulako Yang kita banggakan ini Terima kasih Bapak Ibu dosen Yang telah membimbing kami Meluangkan waktu untuk kami Berbagi ilmu tanpa ada rasa letih Lelah dan capek Telah mengajarkan kami Menjadi seorang yang penuh Dengan sejuta impian Kami hanya bisa membalasnya Dengan doa Semoga Bapak dan Ibu Sangat biasa Diberikan umur yang panjang Kesehatan dan riski yang berkah Bapak Ibu dosen Izinkan saya mengucapkan Terima kasih kepada orang tua saya Bapak Ibu Terima kasih telah memberikan semangat kepada saya Untuk menggapai semua impian Engkau Bapak Ibu yang amat Sangat tegar dan kuat Engkau telah menghiraukan teriknya matahari Derasnya hujan Engkau tetap melangkah Langkah demi langkah Engkau Engkau tuntunkan Dari tempat satu Menuju tempat satu Hanya untuk menggapai rezeki Minta agar anaknya Telah menjadi anak yang sukses Yang bisa membanggakan kepada kedua orang tua Bapak Ibu Bapak Ibu Doamu selalu menyertai kita Semoga telah kami menjadi anak yang sukses Dan bisa engkau banggakan Ibu Bapak Ibu Ibu Bapak hanya ini Yang masih bisa kami persembahkan untuk kalian Semoga kalian bangga dengan apa yang kita sampai saat ini Saya hanya bisa mengucapkan Semoga Bapak dan Ibu diberikan umur yang panjang Kesehatan dan riski yang engkau berkah Izinkan saya mewakili teman-teman wisudawan Untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut Hari-hari yang indah telah engkau lewati Usaha dan ciri payah telah kita raih bersama Betapa bangga kita semua Dan saya berdiri di tempat ini Menggunakan toga sebagai puncak kesuksesan Berdapat tidak bisa terlupakan Ketika negeri Palu, Sigi, dan Donggala Porak-poranda diterjang tsunami Gempa bumi dan likuipasi Pada tanggal 28 September 2018 Yang menelan korban ribuan manusia Kami kehilangan keluarga, Ya Allah Bapak ibu kami telah tiada Saudara kami telah pergi Dan tempat tinggal kami di telan bumi Beserta segala yang engkau berikan, Ya Allah Dari kelemahan kami Kiranya dapat kami kuatkan Bangkitkanlah kami, Ya Rab Sesungguhnya engkau yang maha pengasih dan maha penyayang Demikian yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Pesan buat teman-teman Jangan jadikan musibah dan trauma ini Untuk menghambat kita Lebih maju dalam menggapai impian kita semua Gedung Gedung boleh hancur berkeping-keping Namun hati kita tetap utuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Bapak Rektor Bapak Ibu Saudara Setanggup Senat Para undangan yang saya hormati Serta para wisudawan yang saya bangga Sebelum menutup rapat Senat berbuka luar biasa ini Saya Ketua Senat Menyampaikan ujapan terima kasih Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara Serta permohonan maaf Apabila dalam acara ini Tak dapat hal-hal yang kurang berkenaan di hati Kiranya dapat dimaafkan Akhirnya dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Rapat Senat terbuka luar biasa Dalam rangka wisudawan 94 Untuk Stadulako Tahun 2018 Dengan resmi saya nyatakan ditutup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Om Santi 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 Om Rektor, Ketua, dan Angkota Senat Universitas Stadulako Meninggalkan tempat upacara Hadirin dimohon berdiri Hadirin undangan yang kami hormati Serta seluruh wisudawan wisudawati Keluarga besar Universitas Stadulako Mengucapkan selamat kepada para wisudawan Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian Yang telah hadir memenuhi undangan kami Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara pada hari ini Terdapat hal-hal yang kurang berkenaan Di hati Bapak Ibu sekalian Akhirnya dengan ucapan Alhamdulillah hirofil alamin Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih